Sil! 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 Gue kasih tau dulu ya. Harus kalau samping lu belah di teror anak warrior lagi. Lu pikir gua bakalan diin. Dan kali ini, Gua akan bertindak lebih tegas. Gak datang! Gak datang! Rizik lu! Bisa diem dulu, ha? Gak datang! Gak datang! Gak datang! Gak datang! Gak datang! Kenapa ya Kak Deyan sama Tante Hilda sengaja bikin aku keliatan buruk di depan Papa? Padahal aku kesini gara-gara sedih mikirin kondisi Papa. Sekarang Papa pasti makin kesel sama aku. Gak datang.. Gak datang! Gak datang! Gak datang! Gak datang! Ya Allah! Kayaknya Reva dimarahin lagi dia sama aku ini. Gak datang aku bisa tenangin Reva. Kasian Reva keliatan sedih kayak gitu Rasanya gue pengen kasih pelukan buat Reva Tapi gue takut gue misalkan Diliat sama Om Benny dan Deyan Gue malah memperburuk masalah Kayaknya gue harus ngebiarin dulu Cabi nangis Biar dia bisa ngeluapin dulu emosinya Baru nanti kalau dia mulai tenang Gue ajak dia ngomong Sampai jumpa 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 Sip! 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 Gw kasi tau dulu ya Arus, kalo sampe lu berani terro anak warrior lagi Lu pikir gua bakal andiin? Dan kali ini Gua akan bertindak ambil tegas Gak nanti lu! Rizip lu! Bisa diem lu ha? Gertan lu! Gak nanti lu! Gak nanti lu! Gak nanti lu! Ah Gak nanti lu! Jawab banget gua sama dia Dikasitau di nasehatin Bukannya ketobat malah makin nyolot Kalo nasehatin orang kewi gitu mana bisa ya Bagaian anak-anak serigala juga dikasitau apaan Masuk ke pingkiri keluar ke pingkanan kayaknya Tapi ngomong-ngomong, kelakuan lo kayak guru BP tiba-tiba. Nggak ngomong itu? Nggak tau tadi cara lo ngomong. Emang gue pantas ini guru BP? Nggak, arahnya nggak kesana. Kalau memang gue pantas jadi guru BP, kayaknya lebih pantas guru BP yang anak SMA. Temu perempuan-perempuan unyu, ya gak? Masih bisa lucu tuh digodain, ya gak? Meka baru balikan debeti. Butuh gue bilangin ke Meka. Emang mau gue bilang sama Meka, terus nanti Meka mutusin lo lagi? Ayo ada temen apartemennya lo, ayoo. Nggak begitu dong. Tadi cuma, this is joke. You know, you know. Lalu coba lagi sedikit. Lebih pantas nih yang jadi guru BP. Lebih tegas. Ya nggak perlu jadi guru BP, dia perlu jadi istri gue aja. Ibu dari anak-anak gue. Oh. Kira-kira dia udah makan belum? Ya kan gue satu apartemen sama Meka, tapi gue nggak tau sih Neka udah makan atau belum, soalnya gue tadi langsung kabut. Lagian kalau misalnya mereka belum makan, ya lo tinggal traktir aja kan? Ke Okofis. Iya bener, buat traktir aja. Com bro, ga usah gaya-gayaan lo nanya pasar lo udah makan apa belum. Ntar kalau misalnya lo sampe sana, dia Meka traktir gimana? Ada duitnya? Ya. Ya ilah. Makan mah tinggal makan. Tinggal kita traktir. Ada dong duitnya. Ya ilah. Kan enggak enggak bisa minum dulu. Enggak mau minjem gue lagi sih. Enggak usah gaya-gayaan deh. Yang ada ntar lu sampe sana. Lu tawarin mereka makan. Mereka minta di traktir. Kita pusing lagi. Mau? Gue nggak mau. Kalau kita nggak traktir, kita gengsi dong jadi laki-laki. Masalahnya hari ini gue nggak gudompet. Lo liat nih. Gue cuma buah HP. Yaudah gue setuju sama lo. Kita nggak usah praktir. Hmm dasar. Pelit. Bukannya pelit sih. Cuman lebih ke... Gak ada. Gak ada. Gak ada apa? Gak ada... Waktu. Gak ada waktu. Guys, gue sama Amanda mau kurma reva dulu ya. Yaudah kalau gitu gue juga. Ada hal yang harus gue urus juga. Jadi kita bisa disini aja lah. Yaudah. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Hati-hati lu juga. Lu juga hati-hati. Urusan apa? Belaga sibuk aja. Hahaha. Kenapa helm gue di bawah? Helm lu bisa jalan kali tuh? Kakinya sekarang. Gua lupa lu matiin motor gua. Hahaha. Serigala sih itu. Serigala sih itu. Absur sih lu. Ayo Sam. Kita langsung temuin Om Benny. Kita kasih buktinya. Biar kita yakinin dia kalau... Parah sama Reva itu dipitnah sama dia. Sayang. Mending kamu cek dulu bookingan hotel atas nama dia itu. Di HP kamu. Supaya semuanya udah siap pas kita masuk ke dalam. Iya. Kamu bener. Aku cek ya. Handphone aku gak hanya. Tadi aku taruh di kantor. Silahkan. Coba kamu cari di satu. Satu dapet kamar. Gak ada. Terus gimana dong? Apa jangan-jangan? Pas tadi kita fight jatuh. Terus gimana sekarang? Apa kita balik lagi aja ke tempat tadi kita fight? Hah? Kita cari di sana? Hah? Soalnya itu penting banget buat gak clearin namanya Reva Sangbara. Ya aku paham tapi kalau kita sekarang balik. HP aku belum tentu ada di sana juga. Jalanan yang tadi kita lalui itu lumayan panjang. ��cot.